Saya pikir kita pelajari dulu. Kalau saya pelajari kemarin sih datanya sudah cukup jelas, termasuk alirannya juga sudah jelas ditujukan ke siapa, ke siapa, seperti itu. Jadi ya dari dokumen itu, tapi itu tadi kembali, data PPATK itu kan data intelijen, itu kan nggak bisa kita buka ke publik, bahkan kita tunjukkan ke orangnya pun kita nggak boleh. Kita harus mencari, itu hanya sebatas semacam bukti petunjuk bahwa ada aliran danalu dari A ke B kemudian ke C yang tanpa underlying transactionnya. Nggak jelas itu tujuannya apa, itu kan perlu didalami, itu kecurikan ada tetapi harus dibuktikan.